Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Di hari pernikahan dia menerima mahar dari keluarga suaminya Dia segera turun dari mobil dan membatalkan pernikahan Dalam pernikahan sebenarnya cukup banyak kita jumpai masalah Misalnya yang paling populer adalah tentang uang mahar Ada banyak tradisi perkawinan dalam keluarga Mereka terutama menjual anak perempuan mereka dan mencari uang mahar yang tinggi Namun dalam beberapa kehidupan ada juga beberapa keluarga wanita yang sangat tidak masuk akal Mereka dapat meningkatkan uang mahar yang telah dinegosiasikan Pendekatan ini sangat tidak dapat diterima dan itu hanya akan mempengaruhi pernikahan mereka Pada hari pernikahan Luhin menerima pesan transfer bank di ponselnya Itu adalah uang mahar yang diberikan keluarga suaminya Tetapi jumlah adalah 80 ribu yuan berbeda dari jumlah yang disepakati Itu membuatnya sangat marah dan akhirnya turun dari mobil dan memutuskan untuk tidak menikah Luhin lahir dan dibesarkan di daerah pedesaan Tetapi menurut adat setempat hadiah pertunangan sangat tinggi Biasanya lebih dari 100 ribu yuan Keluarga suaminya relatif kaya dan keluarga itu menjalankan bisnis dan mereka juga memiliki beberapa rumah Di keluarga suaminya hanya ada dua saudara suaminya dan adik perempuannya Orang tuanya mengatakan bahwa mereka akan memberikan satu rumah kepada adik perempuannya Dan yang dua rumah akan diberikan kepada suaminya Awalnya Luhin tidak berencana untuk menikah secepat ini Tetapi keluarga suaminya terus mendesak untuk segera menikah setelah dia hamil secara tak terduga Namun pada hari sebelum pernikahan keluarga suaminya mengatakan bahwa mereka tidak ada uang 180 ribu yuan untuk saat ini Jadi mereka akan membiarkan Luhin menikah terlebih dahulu Dan kemudian memberikan uang mahar setelah pernikahan atau pada hari pernikahan Luhin sebenarnya adalah orang yang sangat pengertian Dia juga tahu bahwa berbisnis membutuhkan perputaran modal Tetapi dia kemudian mengetahui bahwa itu semuanya alasan Karena suaminya telah mengatakan kepadanya bahwa saldo buku tabungan keluarganya mencapai 1 juta yuan Ternyata ibu mertuanya adalah orang yang pelit Mengetahui hal ini Luhin sangat marah Dan mengatakan bahwa jika mas kawin tidak dibayar maka pernikahan harus berakhir Di hari pernikahan ketika acara penjemputan pengantin Luhin tidak melihat keluarga suaminya Kemudian keluarga suaminya menelpon dan mengatakan bahwa mereka sedang mengantri di bank Memang dalam perjalanan ke hotel dia menerima pesan transfer Tetapi transfer itu hanya 80 ribu yuan Dengan jelas dinyatakan bahwa uang mahar adalah 180 ribu yuan Tetapi mengapa kurang dari 100 ribu yuan Dan tidak ada pesan lagi sampai dia tiba di hotel Jadi sesampainya di hotel dia tidak mau turun dari mobil dan tetap tinggal di dalam Saat itu adik perempuan suaminya keluar dan berkata kepadanya Kakak sekarang kamu hamil Jangan jual mahal Meskipun keluarga kami tidak memberi anda spesial pun Kamu harus tetap menikah dengan kakak laki-lakiku Kamu memberi orang tuaku cucu yang besar dan gemuk Jangankan 100 ribu yuan Bahkan 1 juta yuan juga akan diberikan kepadamu Dia sangat marah dengan apa yang dikatakan adik perempuan suaminya Apakah dia alat reproduksi? Mengapa dia hamil? Mungkin itu semua karena mereka Dan itu semua ide buruk yang diberikan ibu mertuanya kepada pacarnya Dia akhirnya turun dari mobil dan berkata Saya tidak akan menikah Karena anda pikir saya harus menikah Tetapi saya tidak ingin menikah Besarnya uang mahar telah disepakati Dan hanya sebagian kecil dari uang diberikan kepada saya Anak di perut ini tidak masalah bagiku Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menyelesaikannya sendiri Atas keputusan yang diambil Lohin Dia akan menyebabkan lebih sedikit kerugian daripada penyesalan seumur hidup Apalagi ketika dia bertemu keluarga suami yang begitu penuh perhitungan Kehidupan masa depannya pasti akan sangat sulit Banyak orang iri bisa menikah dengan keluarga kaya Tapi setelah menikah dengan keluarga kaya Anda mungkin tidak bisa membayangkan sakit hati dan penderitaan yang anda derita Oleh karena itu Saya menyarankan semua wanita Untuk melihat dengan jelas wajah anggota keluarga mertua Kemudian memutuskan apakah kehidupan masa depan anda bahagia atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih